Assalamualaikum, hai guys, balik lagi bersama Duel Gadgets. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Pada tanggal 24 November, Realme Indonesia merilis 2 HP baru sekaligus, yang diberi nama Realme 8i dan Realme C25Y. Untuk Realme 8i, HP dengan harga 2 jutaan tersebut video pembahasannya sudah tayang. Sedangkan yang sekarang kita akan bahas adalah Realme C25Y, yang dibanderol dengan harga 1 jutaan saja. HP ini merupakan penerus dari Realme C21Y yang cukup menarik banyak perhatian konsumen. Realme C25Y memiliki beberapa keunggulan yang dinilai cukup pas untuk keperluan normal orang Indonesia secara umum. Realme C25Y menjadi smartphone Realme seri C pertama yang membawa dukungan 50MP AI triple camera. Selain itu, HP ini juga mempunyai baterai yang besar, disertai dengan performa yang powerful. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan spesifikasi lengkap dan harga Realme C25Y. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Realme C25Y memiliki desain yang hampir sama dengan HP-HP lain di kelasnya. Bagian layarnya menggunakan desain waterdrop, dan bagian belakangnya memiliki layout yang sama dengan HP Realme lainnya. Pada bodi belakangnya ini Realme sebut dengan line aesthetic design, atau bergaris-garis vertikal dengan gradasi warna gelap terang. Namun yang sedikit mengganjal adalah terdapat sensor sidik jari di belakang bodinya ini, yang bagi kebanyakan orang hal ini cukup terkesan jadul. Adapun ukuran bodinya sendiri memiliki tebal 9,1 mm, dan berbobot 200 gram. Yap betul, bodinya ini lumayan tebal dan berbobot. Namun, hal ini disebabkan dari ukuran baterainya yang berkapasitas besar, yakni 5000 mAh, dan tidak hanya menang besar saja, HP 1 jutaan ini juga sudah mendukung fast charging, walaupun hanya 18 Watt saja. Tapi untuk sekelas harganya, ini bisa menjadi point plus tersendiri. Di bagian belakang bodinya ini terdapat modul kamera yang berbentuk kotak, yang berisi 3 buah kamera dengan kamera utama 50MP, lalu ada 2MP black and white lens, dan 2MP macro lens, serta 1 buah LED flash. Untuk perekaman videonya, resolusi maksimal yang didukung adalah 1080p 30fps. Dan untuk hasil fotonya sebagai berikut. Sedangkan untuk kamera depannya ini 8MP, dengan perekaman maksimal di 720p 30fps saja. Berpindah ke bagian layar, Realme C25Y membawa layar yang memiliki ukuran standar HP sekarang, yakni 6,5 inci, panelnya IPS LCD, yang beresolusi HD, dan refresh rate-nya 60Hz. Jika dilihat dari spesifikasinya memang tidak ada yang diunggulkan dari layarnya ini. Sementara itu, untuk masalah performanya, Realme C25Y mengandalkan prosesor Unisoc T610 yang siap menghadirkan performa tangguh dalam berbagai aktivitas keseharian. Meski bukan yang terbaik di kelasnya, namun sudah bisa dikatakan lancar untuk multitasking maupun berselancar di media sosial. Untuk informasi saja, performa yang ditawarkan chipset ini mirip-mirip dengan Mediatek Helio G70, atau jika pada Qualcomm yakni Snapdragon 660. Sementara itu, untuk memori yang tersemat di dalam HP ini adalah 4GB RAM, dengan 64GB internal storage. Lalu, untuk slot SIM tray yang dibawa juga sudah berjenis triple slot, sehingga pengguna bisa menambahkan penyimpanan lagi melalui microSD. Untuk sistem operasi yang berjalan pada Realme C25Y adalah Realme UI Air Edition yang berbasis Android 11. Antar muka ini adalah versi lebih ringan dari Realme UI 2.0, yang secara tampilan hampir sama, hanya saja untuk beberapa fiturnya mengalami pemangkasan. Namun yang menarik dari HP ini adalah terdapat fitur mode Super Power Saving, yang Realme Climb dengan menggunakan fitur ini, pengguna Realme C25Y masih dapat menggunakan 6 aplikasi yang paling sering diakses meski dalam keadaan lowbat sekalipun. Namun ada juga yang harus menjadi perhatian dari HP ini, salah satunya yang paling mencolok adalah, port USB-nya masih berjenis micro. Sementara untuk harganya, akan Mimin cantumkan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk dicek. Untuk kesimpulannya sendiri, Realme C25Y cukup menarik untuk sebuah smartphone kelas 1 jutaan. Selain menawarkan kamera utama 50MP, dan baterai 5000mAh sebagai nilai jualnya, performa yang dihasilkan HP ini juga tidak bisa dikatakan lemot. Dengan memori RAM besar itu juga dapat memaksimalkan pengalaman pengguna dalam kegiatan multitasking sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.